Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, dimana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan Macroeconomics. Dan akhirnya weekly close yang sudah ditunggu-tunggu sudah terjadi. Dan ternyata hasilnya bagus ya. Jadi jam 7 pagi tadi weekly close-nya itu di angka 62.814. Yang artinya bukan cuma dia bertahan di atas dari BSP bawah, tapi dia berhasil juga aman dari BSP atas. Nah buat yang kemarin-kemarin panik, walaupun jujurnya kalau gue perhatiin bukan para subscriber lama sih. Kalau yang lama sih cenderung malah udah santai, belum terjadi konfirmasi, mantap. Kalau subscriber lama sih udah tahu pentingnya konfirmasi. Nah tapi buat yang masih baru-baru tuh, wah udah nih kacau nih, ah kacau. Udah fake out lagi nih kayak di Agustus, fake out lagi nih kayak di Juli. Padahal kita udah dapet statistik mantul. Gue bukannya bilang statistik mantul itu pasti akan 100% higher high. Enggak, karena pada faktanya sudah pernah terjadi 2 kali fake out sebelumnya. Di 2012 dan di 2014. Tetapi ya satu indikator yang bisa dibilang dari 2012 cuma 2 kali fake out, itu adalah suatu indikator yang akurat. Begitu ya, bahkan fundamental yang cukup berbahaya pun kemarin di mana Iran menyerang Israel yang sempat membuat cukup panik. Akhirnya tetap kembali lagi ke posisi normalnya, ke statistik normalnya. Begitu, even a big event aja bisa tetap dipertahankan oleh BSP. Nah, jadi ini pentingnya. Pentingnya dan bukti juga bahwa BSP ini adalah satu indikator yang sangat patut kita perhatikan. Begitu ya. Oke, jadi udah jelas ya. Masih bertahan di atas dari BSP. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang apakah ini adalah suatu higher low yang terbentuk oleh BTC atau bukan? Nah, tentunya konfirmasinya ya gampang sih. Tinggal kita tunggu aja minimal seminggu ke depan. Apakah weekly close-nya akan di atas dari 65.682? Kalau di atas dari situ, artinya jelas ya. Di sini higher high, eh sorry, ya bener ya. Higher high, karena di sini dia menembus weekly close yang sebelumnya ya. Higher high, higher low, dan higher high lagi. Begitu ya. Nah, jadi dulu kan sebenarnya yang nanya ya. Selain dari BSP, apa bang yang bisa membuat BTC itu lebih bullish lagi? Nah, selain dari BSP atau pantulan di BSP adalah struktur. Kalau di membuat higher high, higher low, higher high, higher low, itu adalah aset yang bullish. As easy as that. Begitu. Sebenarnya, seperti yang gue sering bilang dulu ya. TA itu gampang. Yang bikin jadi ribet itu diri kita sendiri. Begitu. Karena kita pengen tebak-tebakan. Begitu. Itu aja ya. Padahal gampang itu struktur itu ya. Kayak di sini nih ya. Membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ya selama masih kayak begitu, ya masih bearish. Begitu kan. Tapi orang enggak. Orang pengennya, wah kita tahu nih nanti akan berhenti di mana purchase-nya di situ, terus kita bullish. Susah kalau kayak gitu. Itu susah. Nah, jadilah orang trader yang bereaksi terhadap market. Daripada nebak-nebak market mau gimana. Gitu. Makanya kenapa main scenario TCI itu bukan bilang nanti, Wah, dia akan bottom di titik ini, ya. Di tanggal sekian. Nanti cuaca seperti apa kalau perlu ya. Ya maksudnya kita bukan kayak dukun gitu. Kita enggak akan bilang bottom itu di harga berapa stopnya udah gitu nanti bullish tiba-tiba. Enggak. Bullish scenario kita itu butuh konfirmasi. Dan terjadi di tanggal 23 September kemarin. Begitu. Nah, selama ini masih belum jebol, selama BSB masih menjadi support setelah pantulan ini, main scenario dari TCI ya tetap bullish. As easy as that. Begitu. Ya karena, ya mungkin gini sih gue ngerti ya. Kebiasaan orang tuh mungkin ngeliat orang-orang lain tuh bearish scenario tuh berarti akan kena satu titik. Nanti dia akan ngedukun di satu titik di mana, udah gitu mantul, udah gitu beli Lambo. Ya, itu seringnya kayak gitu kan. Tapi enggak. Kalau gue, main scenario itu harus butuh konfirmasi. Nah, konfirmasi sudah terjadi. Begitu. Udah, as easy as that. As easy as that. Oke. Selanjutnya sih kita akan masuk dulu ke daily ya. Ini kan tadi fokus di weekly. Untuk di daily, yang masih menjadi resisten bagi BTC, at least for now ya, adalah MA200 nih. Apakah hari ini, sampai besok jam 7 pagi tepatnya ya, bisa daily close di atas dari MA200 atau enggak? Kalau bisa di atas dari MA200, itu udah satu hal yang bagus tuh. Ya, kenapa? Karena kalau sudah di atas dari MA200, minimal lebih kuat momentumnya dibandingkan di September kemarin nih. Ini berapa kali ke reject MA200? Satu, dua, tiga. Eh, sorry. Eh, bener. Tiga ya. Tiga baru akhirnya berhasil tembus. Nah, semoga reclaimnya bisa lebih bagus dan lanjut membuat higher high. Begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk makro di Bitcoin. Untuk buy limitnya nanti di belakang ya. Untuk yang baru-baru mungkin masih bingung. Oh, kapan nih kita buy limitnya? Terus set up futuresnya? Nanti itu di bagian belakang. Sekarang kita makro dulu ya. Oke. Next, kita masuk dulu ke news dulu deh ya. Ini newsnya datang dari, ini mana ya specifically ya? US maybe ya? Dimana disini ada secara on-chain terbukti bahwa para whales tidak menjual Bitcoin mereka di angka 62 ribu. Nah, mereka ironis. Sorry. Mereka ironisnya itu malah ngejual waktu kemarin di angka 60 ribuan. Begitu. Disini kita bisa lihat ya. Dari 1 Oktober sampai tanggal 3 Oktober terjadi inflow. Nah, inflow ini adalah Bitcoin masuk ke exchanger. Nah, kemungkinan besar untuk dijual. Makanya inflow ini adalah possible selling. Nah, tetapi setelah 1 sampai 3 Oktober bertahan. Nah, di tanggal 4 Oktobernya para whales malah pivot. Ya, dia pivot dan malah melakukan akumulasi disini. Terjadi outflow. Outflow di tanggal 4 sampai tanggal 6. Begitu. Ya, jadi ya benar sih newsnya technically speaking di 62 ribu tidak terjadi penjualan. Malah terjadi akumulasi dari para whales. Begitu. Ya. Nah, jadi ya kalau gue pribadi sih simpelnya satu. Ya, simpelnya satu. Kita tuh apa namanya jangan gampang terombang ambing. Ya, terombang ambing sama ya bisa temen lah, bisa influencer lah dan lain-lain. Begitu. Karena udah terlalu sering gitu. Udah terlalu sering. Wah, Oktober ini akan jadi kacau. Ya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Wah, ini Oktobernya akan, apa namanya, akan malah jadi bearish dan lain-lain ya. Di tanggal 1, 2, 3 Oktober. Which is itu baru 3 hari gitu. Dan baru kena event besar. Event besar di mana Iran nembak Israel. Nembak dengan ballistic missile or something lah. Begitu ya. Nah, ya iyalah akan ada terjadi gejolak di market. Nah, tapi histeria seperti itu yang kadang-kadang membuat orang yang masih awam jadi bingung. Harus gimana nih ya? Jual nggak ya? Aduh, takut tambah parah nih. Padahal ya, at the end of the day, paling gampang ya tetap dilakukan DCA. Begitu. DCA sampai keluar SOP untuk TP. Begitu. TP-nya di mana ya? Bollinger Band. SEC as that. Begitu. Nah, ya kadang-kadang orang suka melanggar aturan ketiga sih dari 3 Golden Rules. Yaitu adalah berpikir jangka panjang. Orang tuh berpikir crypto tuh, Ah, pokoknya kita ambil lu segini nanti tipis-tipis kita TP. Tipis-tipis kita TP. Kalau futures boleh lah. Ya, itu jangka pendek. Tapi kalau lu spot, gue sangat sarankan untuk berpikir lebih jangka panjang lagi. Begitu. Karena kalau lu spot, lu pusing sendiri. Kalau futures kan enak nih. Udah, kita misalkan buka setup gitu. Retest 1-retest 2 disini. Target TP BSB. Tak. Udah, kena. Beres. Itu nggak usah bayar V lagi, nggak usah apa-apa. Udah, tamat. Nah, tapi kalau lu posisi spot, lu trade-nya kayak futures jangka pendek, waktu naik, lu panik. Waduh, naik, naik. Aduh, tadi harusnya gue nggak usah TP ya. Aduh, gimana nih ya? Gimana nih ya? Udah lah, beli aja asal. Beli asal di resisten. Udah gitu turun lagi. Aduh, salah, salah, salah. Nah, itu. Itu. Makanya kalau gue pribadi pandangannya ya, kalau lu pengen trading spot, berpikirlah jangka panjang. Futures pendek boleh. Begitu. Karena lu nggak akan ada beban misalkan di sini ya. Dites 1, dites 2. Kena target TP. Taunya naik ya? Udah. Setup gue udah beres. Begitu. Tapi kalau spot, lu ngerasa, aduh, gue harusnya nggak TP di sini. Naik lagi nih. Waduh, waduh, waduh. Nah, itu. Jadi, ya harus dipisah menurut gue. Portfolio spot dan futures. Oke. Next, kita masuk ke economic calendar. Untuk hari ini nggak ada apa-apa ya. Karena ini hari Senin. Sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Buat lo yang sudah dengar, harusnya sih udah tahu. Senin, Selasa, Santai. Rabu sampai Jumat. Ada data penting. Oke. Next, kita akan masuk dulu ke index dollar. Index dollar itu kondisinya sekarang. Wah, menguat ya. Menguat tapi masih ke-reject oleh 102,63. Begitu ya. Dan kalau kita lihat, korelasinya kembali tidak normal lagi. Kemarin kan sepertinya normal nih. Index dollar meningkat, Bitcoin koreksi. Nah, sekarang Bitcoin naik, index dollar juga naik. Begitu. Jadi ya, kita masih bisa lihat ya. Ternyata korelasi normalnya masih belum terjadi. Buat lo yang nggak tahu normalnya gimana, ya biasanya itu korelasi negatif. Di mana index dollar menguat, di situ Bitcoin melemah. Saat Bitcoin menguat, di situ index dollar melemah. Begitu ya. Nah, jadi untuk sekarang sih tinggal kita lihat apakah dia bisa reclaim 102,63 atau kembali lagi ke MA50. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance mulai terjadi koreksi. Nah, koreksinya ini apakah akan mencapai ke MA20 atau nggak nih. Nah, kalau mencapai ke MA20, apakah akan terjadi pantulan atau tidak. Karena kalau kita ngomong secara struktur, ini kan higher high nih ya. Nah, kalau dia di sini koreksi berarti mulai membentuk suatu lower high. Begitu. Ya, tapi jujurnya kalau index dollar sih, nggak serapi yang lain ya. Kalau index dollar itu kadang-kadang bisa, ya di sini nih ya, membuat higher high, terus di sini lower high, sideways, dar, tiba-tiba naik. Begitu ya. Jadi, mereka kalau Bitcoin dominance itu lebih sering gini nih. Dia membuat higher high, higher low, higher high, terus tiba-tiba di sini membuat lower high, eh jadi sideways. Sideways, boom, naik lagi. Jadi kalau gue sih ngeliatnya lebih ke MA20-50 deh sekarang. Sama MA20-20 masih menjadi support, kecenderungannya Bitcoin dominance akan ke atas. Begitu ya. Nah, dan emang itu kayaknya udah memang nggak bisa sih ya. Pasti ada yang nanya setiap hari gitu. Altcoin season gimana bang? Sekarang ini kan rada turun bang. Altcoin season nggak nih? Ya, tergantung definisi lo sama altcoin sebenarnya ya. Sorry, definisi lo sama altcoin season. Begitu. Orang-orang banyak yang ngerasa begini tuh altcoin season. Ya kalau menurut gue bahaya kalau punya definisi kayak gitu. Karena di April-Maret juga turun. Lo bisa lihat ya, April turun. Maret juga turun nih. Wah, altcoin season. Makanya dulu ada yang ketok-ketok kan? Ada yang ketok-ketok, ada yang deklarasi. Ya, udah nih altcoin season dimulai. Jangan pegang BTC. Jangan pegang BTC ya. Ya buat lo yang nggak pegang BTC di April-Maret, semuanya digeser ke altcoins, ya itulah makanya banyak yang minus 80, 70, 60. Jadi, ya gini loh. Selama fundamentalnya masih belum, seperti di 2021, ya itu interest rate udah di bawah. Ya bukan cuma lagi turun, tapi udah di bawah. Lo lihat di sini ya. 2021 itu, ya waktu kayak begini nih. Ini kan yang semua orang pengen nih. Dimana altcoin season tuh gila-gilaan. Lo kesannya beli altcoin siapapun profit. Itu lo lihat. Interest ratenya dimana? Interest ratenya udah terjun payung. Balance-nya lagi naik kayak roket. Sekarang gimana? Kebalik. Balance rate-nya lagi turun. Kehabisan bensin. Interest ratenya baru mau mulai ke bawah. Jadi fundamentalnya masih belum dapet. Ya sorry buat lo yang udah hafal. Tapi karena dari hari ke hari selalu pertanyaan ini terulang. Dan ini krusial. Ini penting. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang, aduh bang kemarin nyangkut bang, kemarin nyangkut. Nyangkutnya dimana? Di alt. Nah makanya gue suka gak suka harus seringkali mengingatkan. Basically everyday mengingatkan untuk para newbies. Jangan gila-gilaan di altcoins. Di CA boleh. Kalau gue pribadi tetap patokan 70-30. Ya kalau lo ngerasa, ah bang tapi bang mungkin sekarang udah turun dikit. Boleh gak bang jadi 60-40? Ya boleh deh terserah lo. Tapi intinya apa? Mayoritasnya masih harus di bitcoin. Kenapa? Karena bitcoin ini adalah fondasi dari portfolio spot kita. Begitu ya. Sekarang gue tanya. Ya analoginya rumah nih. Rumah. Lo harusnya fokus ke apa? Fokus ke fondasi dulu dong. Kenapa? Karena kalau fondasinya jelek, itu rumah rubuh. Nah kebanyakan orang tuh fokus di interiornya. Wah pengen ambil marble dari Itali. Pengen ngambil kitchen set di... Mille itu dimana ya? Mille itu Jerman kayaknya. Soalnya kan itu Imerbesser. Iya ya itu Mille kayaknya dari Jerman ya. Wah semuanya pengen high class. Tapi, ah buat apa bayar mahal-mahal? Buat fondasi. Fondasi gak bisa kita lihat. Gak bisa kita flex. Iya ya. Taunya semua udah masuk ya. Karena fondasinya jelek, kena hujan dikit, kena angin dikit, ambruk semua. Nah itu yang terjadi sama banyak orang di April-Maret kemarin. Gitu ya. Ah gak usah lah bikin fondasi. Udah langsung aja batu-bata di tanah. Yang penting apa di dalamnya. Kita bisa punya berbagai macam apa namanya interior yang mewah. Ya ujung-ujungnya mewah hancur karena gak tidak punya fondasi. Jadi ingat, mayoritas BTC supaya menjadi jangkar kita. Supaya kapal kita tuh gak keombang ambing sama arus di dalam laut. Begitu ya. Kalau misalkan kita gak punya jangkar, yaudah tuh kapal bisa kemana aja. Begitu ketarik sama apa namanya, apa itu disebutin di laut ya. Arus? Arus lah ya. Ketarik arus. Begitu. Oke. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara datang berdukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke. Today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade. Dan kita bisa earn sampai 20.000 USD. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas, event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD. Ini dengan simple banget caranya dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya. Bisa mendapatkan 10.000, 30.000 bisa mendapatkan 40.000, dan seterusnya. Lalu event kedua ini adalah untuk net deposit dan futures trading. Jadi buat lo yang deposit 1.000 USDT akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus. Dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USDT dan trading volume lebih dari 300 juta, itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan, silahkan bisa menggunakan link referal kita di bawah dan mulai trade di Maxi. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi futures sebenarnya belum ada ya, kecuali lo ultra agresif, lo tahan posisi long dari tanggal 2 Oktober. Kan gue udah sempat bilang ya, mau yang konservatif banget di BSB bawah, mau yang agresif di BSB atas atau YM20, walaupun YM20-nya udah naik ya. Nah buat lo yang ngehold sampai BSB atas, berarti ya ada-ada aja sih biasanya kayak gitu ya. Nah buat lo yang agresif dan hold sampai ke sana, lo berarti profit 3,6%. Tapi untuk sekarang, lo bisa lihat sendiri ya, belum ada ke-reject lagi. Kita tunggu sampai besok jam 7, kalau daily close dari Bitcoin di bawah dari YM200, nah itu ada setup untuk posisi short. Tapi for now, belum. Untuk posisi spot-nya, untuk posisi spot, buy limit-nya itu di, ya BSB atas boleh deh, BSB atas di 62.713 bisa, lalu di 61.313 bisa, dan yang terakhir di 60.700-an. Karena YM50-nya sudah lebih di atas. Oke, itu untuk posisi spot di Bitcoin dan futures juga. Untuk posisi futures di Ethereum, ada nggak nih? Untuk posisi futures, belum ya, karena kemarin belum terjadi setup lagi. Paling di YM50 nih, kita lihat, kalau sampai di YM50-nya, lebih tepatnya besok jam 7 pagi, daily close-nya di bawah dari YM50, maka kita bisa limit posisi short. Tapi kalau di bawah YM50 ya, kalau di atas ya berarti nggak bisa. Oke, untuk posisi spot-nya, karena ini belum terjadi reclaim, jadi buy limit-nya di 2419, di 2393, dan di 2294. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, kalau gue sih ingin mengingatkan lagi, at the end of the day, DCA is king. Yang DCA itu akhirnya nggak stress. Dan cara DCA-nya harus bener ya. Nggak bisa itu ya, dana misalkan 1 juta, ah gue DCA-nya cuma 2 peluru, itu namanya O-in bagi 2. Yaitu O-in 2.0. Jangan, minimal 10 lah. Kenapa 10? Ini lo lihat ya, dari tanggal 28 September, sampai ke tanggal 3 Oktober, berarti nggak sampai seminggu. Ya nggak sih? Eh sebentar, kalau mau ngomong retest di sini berarti, tanggal 30 September, sampai ke tanggal 3 Oktober. Berarti cuma 1, 2, 3, 4. Ya 4 hari saja, Ethereum sudah kena 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posisi. Itu cuma Ethereum. BTC berapa? Itu udah nyari 10. Nah kalau lo, misalkan menghasilkan, adalah uang lo sisikan sebulan gitu ya, sejuta. Lo cuma bagi 2, tamat 1, 2 posisi. Dan biasanya, di mana? Di pucuk. Itu memang gitu, market suka sadis. Jadi, DCA lah dengan benar. Ingat, DCA itu adalah dollar cost averaging. Tugas kita adalah meng-average, merata-ratakan harga kita. Jangan sampai kegedean purunya. Dan, yang gue rasakan, dan bukan cuma gue ya, tapi para subscriber gue yang sudah mengikuti cara trading TCE, yang mereka rasakan adalah apa? Nggak stress, tentram, bisa tidur. Dulu enggak loh. Zaman gue dulu, jaman gue awal-awal trading, itu stress. Sering kali nggak bisa tidur. Aduh, kepikiran posisi. Walaupun, kadang-kadang bisa profit, tetap profit aja. Tetapi, nggak worth it stressnya menurut gue. Nah, dengan cara trading TCE, yang gue rasakan adalah, kita bisa tetap berfungsi seperti manusia normal. Begitu nggak harus full time trading. Dan yang ironisnya, lebih profitable dengan cara sekarang dibandingkan cara gue dulu. Yang, wah, mau full time trading. Wah, chart dilihatin, terus per 5 menit dilihatin. Sekarang chart, ah, sehari paling lihat berapa kali. Oh ya, oke. Oh ya, udah di sini posisinya. Oh, daily close di sini. Udah. itu lebih nggak stress, bisa ngerjain hal lain. Eh, profitnya lebih gede. Nah, mendingan yang mana? Stress, profit kecil, nggak bisa tidur, atau mendingan santai, bisa kerjain yang lain, profit lebih gede. Yang mendingan kedua kan? Itu, jadi ya, untuk peranibis, gue ingatin lagi. Nggak kayak di film-film. Lalu semakin sering ngeliatin chart, makin profit. Nggak. Ironisnya, lu terlalu sering ngeliatin chart, malah jadi bingung gue sendiri, dan cut loss lagi, cut loss lagi. Gitu. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi. walaupun nggak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia kripto karansi secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.